Jelang Hari Raya Idul Adha, Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar mengimbau kepada panitia pelaksana penyembelihan hewan kurban, agar lebih jeli memeriksa dengan seksama sapi kurban yang sudah disembeli. Kabit Peternakan DP2 Kota Makassar, Akhir Liani memerintahkan agar penyelenggara pemotongan memeriksa bagian hati hewan tersebut dan memastikan tidak memiliki penyakit cacing hati. Terkait dengan kesiapan dinas, kita juga melakukan pemeriksaan setelah pemotongan dan ini adalah pemeriksaan terkait dengan penyakit atau ada terindikasi di bagian dalam organ dari hewan tersebut. Misalnya ada cacing hati, nah ini kami mengimbau ke masyarakat, jadi teman-teman kita di lapangan juga akan turun pada minus pada hari raya, hari pertama kurban hingga hari tasir, hari ketiga. Teman-teman kita turun ke masjid-masjid melakukan pemeriksaan terkait dengan apabila ditemukan pada bagian dalam organ dari tubuh itu. Kita berharap agar tidak dibagikan ke penerima daging kurban itu, tapi dipisahkan untuk tidak dikonsumsi. Ini harapan kita agar masyarakat bisa menerima daging kurban yang memang layak untuk dikonsumsi. Ia juga menghimbau jika terdapat organ yang terjangkit penyakit cacing hati, agar segera dipisahkan dan tidak dibagikan ke masyarakat. Seperti yang diketahui, bahwa manusia yang terjangkit cacing hati ini dapat menimbulkan gejala akut atau jangka pendek maupun kronis atau jangka panjang. Gejala akut antara lain demam, mual muntah, sakit perut, ruam pada kulit, dan pembengkakan organ hati. Ijal Sahrir, Fajar TV dan Fajar Radio melaporkan.